Kata-kata Natan Choyeon setelah terpilih sebagai atlet baru terpopuler di Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ia mengalahkan sejumlah nama tenar. Penghargaan Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024, ISEA 2024, digelar oleh RCTI untuk pertama kali. Ajang ini merupakan apresiasi bagi para atlet dan selebritis Indonesia. Natan masuk dalam nominasi sebagai atlet baru terpopuler. Ia bersaing dengan Alwi Farhan, Bulu Tangkis, Bilkis Pratista, Bulu Tangkis, Farhan Halim, Foli, Marcelino Ferdinand, Sepak Bola, dan Rafael Stuik, Sepak Bola. Setelah melalui pemungutan suara, Natan muncul sebagai pemenang. Pesepak bola Swan City itu mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memilihnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, untuk memilih saya, dan mendukung kami serta tim nasional. Kami sangat mengapresiasinya, kata Natan lewat video, dikutip minggu, 30 Juni 2024. Pemain berusia 22 tahun itu merasa terhormat telah memenangi penghargaan di 2024. Natan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya. Selalu bagus rasanya untuk memenangi sesuatu, jadi, sekali lagi, terima kasih, tanda Senatan. Popularitas Senatan memang tengah menanjak seiring penampilannya bersama tim nas Indonesia. Pria bergerah Belanda itu juga menjadi buruan para penggemar, terutama kaum hawa, berkat parasnya yang tampan. Itu tadi kata-kata Natan Coyaon setelah terpilih sebagai atlet baru terpopuler di Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024. Semoga penghargaan ini memicu sang pesepak bola untuk lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.